Pesah banjir akibat jebolnya Tanggul Sungai Wulan masih merendam sejumlah lokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di hari kedua ini, relawan gabungan masih berjibaku mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Banjir akibat jebolnya Tanggul Sungai Wulan masih merendam sejumlah lokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ketinggian air akibat banjir hingga kini mencapai kurang lebih sekitar 3 meter. Sejumlah relawan gabungan berbagai daerah mulai berdatangan dan berjibaku untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Darasnya arus banjir serta minimnya relawan dan sarana pendukung seperti ambulans menjadi kendala proses evakuasi. Fokus untuk yang korban yang masih ada di Tanggul ataupun di masjid atau musola. Pendala yang kedua, pendala yang kedua bahwa arus untuk posisi kita mengambil korban ada di wilayah ataupun terdampak. Ini adalah terjangan arus dari jebolan Tanggul-Tanggul tersebut. Jadi bersama-sama bahwa ambulans kita masih minim. Perlu kita di sini bareng-bareng, kita sudah evakuasi bersama tim relawan gabungan dalam Basarnas, tapi sampai sini masih minim ambulans. Kita mengerti bahwa beberapa kota di sekitar Kudusia Teman Demak juga sedang rencana. Proses evakuasi pun dilakukan secara bergantian dan diprioritaskan untuk klansia, anak, dan wanita atau ibu hamil dari desa yang terdampak banjir. Tim SAR menyebut di balik derasnya arus banjir, masih terdapat sejumlah warga yang bertahan di lokasi yang perlu dilakukan proses evakuasi. Jamaah BTV, Kabupaten Demak, Jawa Tengah Untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir, kita terhubung dengan kontributor BTV Demak, Jamaah. Selamat sore, Jamaah. Jamaah, wilayah mana yang paling terdampak banjir akibat Tanggul Jebol? Selamat sore, saya juga penyusaha dapat kami laporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah sehingga pada hari kedua banjir yang cukup parah menerjang BTV Demak ini sebenarnya wilayah paling parah terdapat di sejumlah desa pada kesamatan Karanganyar. Sebenarnya, dalam pantauan kami terdapat di kesamatan Karanganyar sendiri terdapat delapan desa. Dari delapan desa di antaranya, desa Ketanjung, Udaan Lor, Udaan Indul, Mempelah Petang, Karanganyar, Rohit-Rohit-Rohit-Rohit-Rohit-Rohit-Rohit-Rohit-Rohit-Rohit-Rohit-Rohit-Rohit-Rohit. Dari desa kesamatan Karanganyar yang merupakan titik lokasi sebetulnya Tanggul Sungai Wilang-Wulang pada kemarin ini hari, bertambah ke sejumlah kesamatan yang lainnya hingga di sekitar kesamatan Gajah, kesamatan Demak, dan kesamatan Ijen. Dimana banjir ini meluas karena hingga pada hari ini jepit air dari Sungai Wilang yang masih cukup tinggi menjadi kendala dalam petugas untuk melakukan penasukan sebulan Tanggul yang cukup besar. Dimana sebulan titik Tanggul di wilayah kali ini merupakan sebulan yang kedua kalinya yang dimana usaha diperbaiki pada beberapa waktu yang lalu saat banjir serupa yang menelamkan di Gemak Sisi Utara ini pada sekitar 8 Februari yang lalu. Dalam penanganan banjir kali ini, sebulan, ya, sudah diserupakan dalam penanganan banjir terutama pada awal-awal pada 1-2 hari kali ini petugas masih disibukan untuk proses evasiasi warga yang dimana masih terdapat sebulan warga yang hingga pada hari ini bertahan ataupun terjebak di tengah binangan banjir yang terdapat di sebulan desa ini. Dimana dalam pandang kami banjir hingga kini belum menunjukkan kondisi surut banjir di permukuman sendiri di sebulan titik masih mencapai hingga 3 meter. Bahkan di selur pantura, penghubung, kudus, dan demak pada hari ini masih lumbu total tergenang banjir dengan penanganan sampai hingga 2 meter. Begitu, Wilson. Baik. Untuk warga yang mengungsi ataupun warga yang tinggal di rumah, adakah informasi yang Anda dapatkan mengenai apakah mungkin mereka sudah mulai mengalami sejumlah gejala penyakit, Jamaah? Sejumlah saat ini, dari pantuan kami bertemu dengan sejumlah warga yang berketahan di rumah ini, mereka mulai mengalami memang karena dendangan banjir cukup lama di seluruh rumah 2 hari ini, mereka mulai mengalami gatal-gatal. Setelah melakukan gatal-gatal, mereka mulai mengalami miliknya logistik yang karena mengingat harta benda dan objek yang mereka persediakan di rumah itu lenyap di rendang banjir. Praktis kondisi tersebut membuat korban banjir gemak ini mengeluhkan minimnya logistik dan mereka membutuhkan bantuan dari tangan ataupun bantuan lainnya mengingat bahwa di saat ini hingga sampai saat ini dari keterangan warga, mereka belum mendapatkan bantuan untuk warga yang di dan di rumah yang masih dikira masih aman. Sementara, untuk warga yang benar di fungsian, dari informasi kami terima, meski dia di fungsian, kabarnya mereka masih minimnya bantuan dan dari informasi yang kami terima dari pengerja atau sebuah fungsian di terdapat Bistibah Tidak itu mengatakan bahwa saat ini bantuan apapun masih ditampung bagi gunatur ataupun warga yang tidak menyalurkan bantuannya di posko pengusian di Kabupaten Demak maupun Kabupaten Dukis yang merupakan akses bagi penungsi warga di sekitar ketamatan Karanajar. Begitu. Saya harapkan semoga bantuan ini bisa terdistribusi dengan baik sehingga seluruh warga bisa menerimanya. Terima kasih. Jamaah kontributor BTV Demak atas laporannya. Selamat bertugas kembali.